Halo semuanya, nama saya Felix, sekarang ada di Singapur, kondisinya masih lockdown atau disini disebutnya circuit breaker Saat ini bakal mau jalan ke mall terdekat buat beli makanan Nah sebelumnya kita pake masker dulu karena disini wajib pake masker, nanti kalau gak denda sekitar 300 dolar kalau gak salah Itu sekitar 3 juta, sebentar ya Kalau di Singapur sendiri sebenarnya mirip seperti di Indonesia saat PSBB, tempat makan itu masih buka sampai sekarang Cuman hanya diperbolehkan untuk takeaway Nah terus juga kadang biasanya di beberapa tempat, termasuk restoran, itu mesti scan QR code, menyerahkan data diri jadi ketahuan papan keluar masuknya Sebenarnya kalau untuk jam-jam makan ini kadang bisa lumayan rame Jadi makanya kadang biasanya ada asya, ada orang, petugas yang menjaga berapa jumlah orang yang bisa masuk Kadang buat di mall gitu biasanya ada batasannya berapa banyak Jujur aja gue gak tau berapa banyak tapi ada yang jaga Kadang juga pas kemarin gue sempet pergi beli MACD, jadi disini sempet tutup berapa minggu Jadi mereka ada kadang dibatesin gitu, dimasuk ke dalam restorannya sendiri Misalnya maksimal ada 15 orang, yaudah cuma maksimal ada 15 orang Oke nanti kita bisa lihat jalan-jalan di sekitar, gue lagi mau pergi makan cari ke mall terdekat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!